Saksi ahli membongkar hasil tes poligraf atau uji kebohongan terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember 2022. Ahli Poligraf Polri, Aji Febrianto Aroshid menjelaskan, untuk rincian skor hasil tes poligraf, Ferri Sambo nilai totalnya minus 8, kemudian Putri Candrawati minus 25. Kuatma Aruf menjalankan 2 kali pemeriksaan, pemeriksaan yang pertama hasilnya plus 9 dan pemeriksaan kedua minus 13. Kemudian Riki Rizal juga menjalankan 2 kali pemeriksaan tes poligraf, hasilnya yang pertama plus 11 dan hasil pemeriksaan kedua plus 19. Dan Richard Eliezer nilai skornya plus 13. Aji menjelaskan terkait skor plus menandakan jika terperiksa jujur, sedangkan minus menandakan terperiksa berbohong. Sehingga kesimpulannya Ferri Sambo dan Putri Candrawati terindikasi berbohong, kemudian Richard Eliezer dan Riki Rizal dinyatakan memberikan keterangan jujur, dan terakhir Kuatma Aruf memberikan pernyataan yang jujur dan berbohong. Kemudian Aji menyebut alat yang digunakan untuk mengetes kebohongan para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua tersebut, mempunyai akurasi di atas 93% yang menggunakan teknik asosiasi poligraf Amerika Serikat. RE, bagaimana? Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tujuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia? Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus? Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi sebutin aja, Tidak apa-apa kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa kuat? Terdakwa kuat, jujur dan terindikasi berbohong. Abu-abuti ya, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi, mau licin untuk saudara kuat ma'ruf kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Artinya dua pertanyaan yang berbeda ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu? Untuk saudara kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. 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 Berarti dia memergoki? Tidak. Tidak memergoki. Karena abang izin. Berarti tidak melihat dia? Tidak. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara kuat tidak. Itu indikasi. Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Bohong. Kalau untuk terdakwa, siapa namanya? Riki. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara kuat maruk dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak. Tidak menyuruh dia. Jadi jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya, yang kedua. Apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambu menembak? Berarti Riki tidak menetap Pak Sambu menembak. Oh, Riki tidak melihat Pak Sambu menembak. Okey. Biar kamu...